Rumah dua lantai di Benteng Atas terbakar, tidak ada korban jiwa. Sebuah rumah permanen milik keluarga Lopati terletak di RT02, RW01, kawasan Benteng Atas, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, hangus terbakar pada hari Kamis 5 Mei, sekitar pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dalam periswa ini tidak ada korban jiwa, belum diketahui jumlah kerugian akibat kebakaran itu. Rumah berlantai dua itu dijaga ibu Ice Lopati bersama suaminya, beserta anak dan cucu mereka, karena pemilik rumah sedang berada di Belanda. Ibu Ice Lopati saat dikonfirmasi DMS Media Group mengatakan, tidak mengetahui penyebab kebakaran yang berasal dari kamar belakang yang terletak di lantai dua. Diceritakan sebelum kejadian, dirinya bersama salah seorang cucu hendak menuju salah satu kamar bagian depan di lantai dua rumah itu untuk tidur siang. Tiba-tiba melihat ada kepulan asap dan api dari arah kamar belakang. Dirinya mengaku bersama dengan cucu sempat turun ke lantai dasar untuk mengambil air dari dalam kamar mandi, agar menyiram kobaran api disertai dengan teriakan meminta tolong. Namun teriakan keduanya tidak didengar oleh warga. Kita bareng mau naik tidur, tapi kita tidur di muka kebakarannya di kamar yang belakang. Begitu, sekarang kita sentau kota itu terbakar dari mana. Adanya maksudnya, kenapa sampai dia bisa terbakar? Begitu, maksud kita begitu. Terus kita keluar, baterinya tolong, jika ada orang yang mau tolong, baterinya turun-turun, tak bisa ada. Terus kalau mau keluar ke muka, berarti kalau kita bakar di muka, keduanya kita mati. Terus kalau kita turun tangga dengan keduanya, dia lain mau ambil air di kamar mandi. Nah, anak sepangga, dia bilang rumah keduanya bisa, anak akan jatuh. Keduanya pun pelakon jatuh, keduanya mati, mereka turun-turun. Minta sempat jatuh di tangga, keduanya. Sayang, minta lebih-lebih, keduanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon, Edwin Patikawa, membenarkan peristiwa kebakaran terjadi tersebut pada pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dikatakan pihaknya mengarahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran, ditambah 1 unit mobil tangki suplei air ke lokasi kebakaran. Setelah 1 jam berupaya melakukan pemadaman, personil damkar dibantu warga akhirnya berhasil menjinakkan kobaran api. Patikawa memperkirakan kemungkinan penyebab kebakaran akibat adanya arus pendek listrik. Iya, tadi kurang lebih, kita dihubungi itu kurang lebih jam 14.30 ya. Bapak Dinas Pemadam, yang kita bisa lakukan di benteng ini, di atas dari rumah keluarga Lompati. Sebab-sebab kebakaran belum bisa dipastikan secara pasti, masih perlu ada investigasi juga tentang sebab kebakaran, karena menurut saksi di lapangan, rumah itu dalam kondisi kosong. Seperti itu. Tapi disinyalir ini akibat dari buku pendek atau kohletik listrik. Hingga berita ini disiarkan belum ada keterangan resmi dari kepolisian tentang penyebab kebakaran tersebut, karena sedang dilakukan penyelidikan. Lokasi kebakaran saat ini telah dipasang polis lain.